Anda kembali bersama kami memirsa kepolisian Polda Metro Jaya mengamankan mobil ambulans berlogo partai politik pasca kericuhan di kawasan Petamburan. Dari dalam mobil ambulans ditemukan batu uang tunai dan amplop yang diduga digunakan untuk aksi demo. Mobil ambulans yang diamankan telah diberi garis polisi di halaman Subdit Intelkam Polda Metro Jaya, Jakarta. Sebelumnya mobil ambulans berlogo partai politik ini diamankan pasca kerusuhan masa di kawasan Petamburan pada Rabu kemarin. Dari dalam mobil ini disita batu dan sejumlah benda namun polisi menemukan peralatan medis dalam ambulans yang bertuliskan Gerindra Tasik Malaya. Tiga orang penumpang dan sopir ambulans telah dimintai keterangan polisi. Wakil Ketua Umum Pat Lizon membantah jika ambulans partai Gerindra digunakan untuk mengangkut batu apalagi untuk mendukung aksi demo. Ada satu ambulans, ya saya tidak akan sebutkan itu ambulansnya, ada partainya, itu penuh dengan batu dan alat-alat. Batu dengan alat-alat, sudah kami amankan. Dan ada juga setelah kami geledah masa-masa tersebut masih menyimpan berbagai amplop dan uangnya masih ada. Sedang kami sita dan saat ini Polda Metro Jaya sedang mendalami hal tersebut. Saya kira tidak ada ya, kalau ambulans Gerindra itu jumlahnya ratusan ada di mana-mana dan tugasnya adalah bagian untuk selama ini juga melayani warga di daerah masing-masing. Jadi kalau ada yang kayak gitu saya kira pasti tidak mungkin karena instruksi kita semua dilakukan dengan cara yang damai. Bahkan Pak Prabowo mengatakan ya kita janganlah melawan.